Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam stari salam konservasi Oke sahabat Bayo John Ribbon untuk video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu organ yang ada pada tumbuhan kita akan kaji secara morfologi mengenai organ yang sebenarnya menjadi salah satu bagian penting dan sering dikonsumsi oleh manusia Nah jadi untuk video ini kita akan bahas mengenai organ buah dan kita fokuskan pada bagaimana kita membedakan untuk buah tersebut dikategorikan sebagai buah semu atau buah sejati sebelum kita bedakan buah menjadi buah sejati dan buah semu Nah kita akan bahas sedikit atau kita akan ulas sedikit mengenai buah itu sendiri jadi buah itu muncul ketika setelah terjadinya proses penyerbukan dan proses pembuahan yang terjadi pada bunga yang sudah kita bahas pada video sebelumnya Nah jadi pada struktur bunga itu ada yang disebut dengan bakal buah kemudian ada juga yang disebut dengan bakal biji Nah ketika setelah proses penyerbukan kemudian dilanjutkan dengan pembuahan maka yang tersisa seharusnya itu hanya bakal buah dan juga bakal biji dimana nanti bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji sementara untuk struktur bunga yang lain seharusnya itu luruh atau gugur jadi untuk teorinya seperti itu ketika terjadi proses pembuahan yang tersisa pada bunga itu hanya bakal buah dan bakal biji yang akan berkembang kemudian struktur lain itu harusnya gugur namun terkadang prakteknya itu tidak selalu sesuai dengan teori karena ada bagian-bagian daripada bunga yang kemudian menjadi bagian daripada buah jadi bagian dari bunga itu tidak semuanya luruh tapi ada yang mengikut andil menjadi bagian daripada buah bahkan bisa mendominasi ketika berkembang menjadi buah sehingga untuk perkembangan dari bakal buahnya sendiri malah tertutup oleh struktur dari bunga lain yang ikut berkembang menjadi buah Nah jadi itu dasar dari bagaimana kita akan masuk ke pembahasan mengenai buah sejati dan juga buah semuanya nah disini ada bagian-bagian bunga yang seharusnya gugur atau ternyata tidak menjadi gugur dan malah menjadi bagian daripada buah nah sebagai contoh disini ada daun-daun pelindung atau sering kita sebut juga sebagai kolobot jadi kolobot ini pembungkus dari tongkol jagung jadi kolobotnya itu adalah daun-daun pelindung yang kemudian membungkus buahnya atau membungkus biji kemudian juga tangkai kepala putik ini merupakan perkembangan dari rambut-rambut contohnya yang kita temui pada jagung kemudian juga pada jambu jadi kalau ada rambut-rambut pada jagung dan juga jambu itu merupakan perkembangan dari tangkai kepala putik yang tidak luruh atau tidak gugur ketika telah melalui proses pembuahan kemudian bagian bunga yang lainnya menjadi bagian daripada buah sebagai contoh disini ada daun-daun kelopak contoh ada daun-daun kelopak sebagai contohnya itu pada terong dan juga pada jambu jadi pada bagian basal pada buah jambu kemudian pada buah terong itu ada yang berwarna hijau itu merupakan bagian daripada kelopak bunga yang berkembang kemudian kepala putik yang berkembang menjadi bagian daripada buah ini contohnya pada buah manggis nah kemudian kita masuk ke bagian untuk membedakan antara jenis buah sejati dan juga buah semu untuk buah sejati ini sebut juga sebagai buah sungguh karena kalau kita definisikan daripada buah sejati itu sendiri ini ini adalah buah yang benar-benar terbentuk dari proses perkembangan bakal buah jadi sekali lagi buah sejati itu adalah buah yang berkembang dari bakal buah sedangkan untuk buah semu itu terbentuk bukan hanya dari bakal buah saja tapi juga ada bagian-bagian lain daripada bunga yang kemudian ikut berperan dan ikut andil menjadi bagian daripada buah bahkan bisa menjadi bagian yang paling mendominasi daripada buah itu sendiri maka disebut juga sebagai buah semu karena terkadang yang kita sebut sebagai buah itu ternyata bukan buahnya tapi malah bagian dari bunga yang lain tapi karena mendominasi terkadang kita salah untuk menangkap bahwa bagian tersebut adalah bukan berasal dari bakal buah nah itu membedakan antara buah sejati dan buah semu jadi sekali lagi kalau buah sejati itu berasal dari bakal buah saja sedangkan kalau buah semu itu bukan hanya dari bakal buah tapi juga dari bagian-bagian lain daripada bunga yang tidak gugur nah kemudian untuk buah sejati ini kadang juga disebut sebagai buah telanjang atau fructus nudus sedangkan untuk buah semu atau buah palsu itu disebut juga sebagai buah tertutup atau fructus clausus nah jadi untuk buah sejati itu merupakan buah yang tidak terbungkus karena kalau kita imajinasikan untuk bakal buah dan bakal biji itu berkembang menjadi buah dan biji sedangkan bagian bunga yang lain itu gugur sehingga itu tunggal bakal buah yang berkembang sehingga menjadi buah yang telanjang sedangkan untuk buah semu itu seringkali tidak kelihatan atau tidak nampak jadi tersembunyi diantara bagian bunga lain yang berkembang menjadi bagian daripada buah sehingga disebut juga sebagai buah tertutup nah jadi itu yang bedakan antara buah sejati dan buah semu kalau buah sejati berasal dari bakal buah saja kalau buah semu itu berasal dari bukan hanya bakal buah tapi juga bagian dari yang lain bahkan mungkin mendominasi nah kemudian untuk jenis-jenis dari buah sejati dan buah semu itu ada tiga utamanya nanti ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda dan juga buah sejati majemuk begitu pun untuk yang semu semu tunggal, semu ganda dan juga semu majemuk nah disini kita lihat ada bagian-bagian yang ikut tumbuh menghasilkan buah semu sebagai contoh ini pada anak kardium osidental atau pada jambu mete atau jambu monyet jadi pada jambu mete itu ada bagian yang berwarna merah yang paling mencolok disini yang nampak seperti buah jambu air yang berdaging nah yang kemudian kita anggap itu sebagai buah oh ternyata itu bukan buah tapi adalah tangkai buah yang kemudian berkembang dan mendominasi pertumbuhan daripada buah sedangkan buahnya itu sendiri bersatu dengan biji yang kita sebut sebagai biji mete itu nah kemudian yang kedua ada dasar bunga bersama pada bunga majemuk jadi untuk bunga lo atau picos glomerata kita lihat itu ada bagian yang nampak dari luar itu seperti satu tapi berkerumul kemudian di dalamnya itu ada buah jadi perkembangan dari bakal buah sebenarnya itu ada di dalamnya jadi itu merupakan perkembangan dari buah perkembangan dari bunga majemuk nah kemudian dasar bunga pada bunga tunggal contoh ini pada arbe atau prageria pesca dan juga stroberi dimana untuk bagian yang membesar itu sebenarnya bukan buah tapi itu adalah dasar bunga sedangkan buahnya itu sendiri tersembunyi kemudian kelopak bunga contoh pada ciplukan atau pisalis minima jadi untuk ciplukan itu bagian yang membukus buah ciplukan atau mungkin ada yang nyebutnya sebagai cicanet itu adalah bagian daripada kelopak bunga yang berkembang menjadi bagian daripada buah kemudian tenda bunga dan ibu tangkai contoh pada pohon nangka jadi pada buah nangka atau terkarpus integra itu bagian yang besar itu adalah ibu tangkai ibu tangkai dan di dalamnya itu ada tenda bunga dan buahnya itu di dalam nah kemudian ada satu keunikan tersendiri jika pada hampir seluruh tumbuhan itu akan memproduksi buah atau terjadinya perkembangan dari bakal buah menjadi buah itu dikarenakan adanya proses peleburan intiklamin janta dan intiklamin butina atau melalui proses pembuahan ternyata ada tumbuhan yang memang tidak melakukan atau tidak melewati proses pembuahan terlebih dahulu untuk menghasilkan buah nah kasusnya seperti ini disebut juga sebagai parthenocarpi nah sebagai contohnya ini adalah pada musa paradisiaka atau pada pisang jadi pada pisang itu nanti buahnya akan berkembang buahnya akan berkembang menjadi buah secara sendirinya tanpa melalui proses pembuahan bagian yang tidak kalah penting daripada pembahasan mengenai buah sejati dan buah semu itu adalah mengenai jenis-jenis daripada buah sejati dan buah semu itu sendiri nah secara umum untuk buah semu itu terdiri dari buah semu tunggal semu ganda dan semu majemuk begitu pun dengan buah sejati itu ada buah sejati tunggal buah sejati ganda dan juga buah sejati majemuk nah jadi untuk buah semu tunggal dengan buah sejati tunggal itu memiliki satu definisi yang relatif hampir sama hanya bedakan untuk buah semu tunggal itu berasal dari buah semu sedangkan untuk buah sejati tunggal itu adalah berasal dari buah sejati nah jadi untuk buah semu tunggal itu berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah atau untuk buah semu tunggal ini berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah begitu pun dengan buah sejati tunggal itu berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah cuma membedakan untuk buah semu tunggal itu untuk buah semu dan untuk buah sejati tunggal untuk buah sejati nah ini untuk buah semu contohnya adalah jambu monyet dan juga ciplukan Kemudian untuk buah semuganda Nanti definisinya hampir sama dengan buah sejati ganda Ini jika terbentuk dari bunga Dimana untuk bunganya itu terdapat lebih dari 1 bakal buah Yang bebas satu sama lain Jadi untuk yang tunggal itu 1 bunga 1 bakal buah Sedangkan untuk buah semuganda Itu 1 bunga lebih dari 1 bakal buah Jadi nanti untuk buah majemuk otomatis Itu 1 bunga lebih dari 2 bakal buah Karena nanti untuk buah semu majemuk Maupun buah sejati majemuk Itu berasal dari bunga majemuk Jadi untuk buah semuganda sekali lagi Ini pada bunga yang terdapat lebih dari 1 bakal buah Yang bebas satu sama lain Sebagai contoh ini ada arbe dan juga stroberi Kemudian untuk buah semu majemuk Terbentuk dari bunga majemuk Jadi dari luar nampak seperti satu bunga Atau satu buah Sedangkan untuk jumlahnya sebenarnya itu banyak Atau majemuk yang taknya berada di bagian dalam Contohnya itu nangka dan juga buah lo Serta buah meringin Sedangkan untuk buah sungguh Atau buah sejati Ini sebenarnya masih banyak jenis-jenisnya Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua Untuk jenis-jenis daripada buah sejati Tapi secara umum Untuk buah sejati Secara kerja misalnya juga terbagi menjadi tiga Yaitu tunggal, ganda, dan majemuk Untuk buah sejati tunggal Berasal dari 1 bunga dengan 1 bakal buah Sebagai contohnya yaitu mangga Kemudian papaya dan juga dorian Sedangkan untuk buah sejati gandanya Jika pada bunga terdapat lebih dari 1 bakal buah Yang bebas satu sama lain Contohnya pada cempaka Kemudian untuk buah sejati majemuk Terjadi dari bunga majemuk Tetapi dari luar nampak seperti 1 buah saja Contohnya pada pandan Jadi secara definisi yang dari yang kita bahas tadi Baik itu yang tunggal, ganda, maupun majemuk Itu memiliki kesamaan antara sejati dengan yang semu Tinggal tentukan buahnya itu sejati atau semu Oke untuk segmen pertama dari video mengenai Pembelajaran materi tentang buah Kita cukupkan dengan Tadi kita membahas mengenai Perbedaan antara buah sejati dengan buah semu Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen video selanjutnya Oke untuk video ini kita akhirin Dan kita tutup dengan bacaan Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sali salam konservasi Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe Pada channel ini Selamat menikmati